Intro Dipersembahkan oleh Brimu Anda kembali menyaksikan info mudik TV One bersama saya Andi Kumala Pemirsa seorang pemudik yang hendak melahirkan terpaksa dievakuasi petugas dari atas kapal di Pelabuhan Nusantara Kendari, Sulawesi Tenggara Sejumlah petugas kantor kesehatan Pelabuhan bersama Basarnas mengevakuasi seorang ibu hamil yang tengah mengalami kontraksi di atas kapal Perempuan bernama Melia Sari, 32 tahun ini merupakan pemudik asal Raha Kabupaten Muna yang hendak mudik ke Kota Kendari dengan menumpang kapal cepat ekspres Bahari Namun setibanya di Dermaga ia mengalami kontraksi dan nyaris melahirkan di atas kapal Korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari untuk menjalani persalinan Arus kendaraan yang melintas di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah tersendat akibat adanya Pasar Tumpah Kendaraan pemudik dari arah Jabodetabek dan sekitarnya tampak masih ramai di jalur Pantura Brebes Kepadatan mulai terlihat saat kendaraan pemudik melintas di dua Pasar Tumpah yakni Pasar Bula Kamba dan Pasar Tumpah Kota Brebes Meningkatnya aktivitas warga untuk membeli kebutuhan lebaran menyebabkan kendaraan pemudik tersendat Banyaknya hilir mudik warga keluar masuk pasar dengan menyeberang jalan membuat antrian kendaraan tampak mengular menjelang area pasar Para pemudik dihimbau berhati-hati seiring meningkatnya aktivitas warga di Pasar Jelang H-1 Lebaran Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama dan pelabuhan Merak Banten Sudah ada rekan-rekan kami, ada Ikra Anggana di gerbang tol Cikampek Utama dan juga Agam Rizki di pelabuhan Merak Banten Kita akan menyapa Agam Rizki terlebih dahulu dari pelabuhan Merak Banten Selamat pagi Agam, bagaimana kondisi terkini di pelabuhan Merak pagi ini? Ya baik, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa Memang pada satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, situasi terkini di pelabuhan Merak Kami melihat tidak adanya lonjakan volume kendaraan yang signifikan Kami melihat adanya kendaraan yang terparkir begitu Namun mereka menunggu untuk giliran masuk ke kapal untuk diberangkatkan menuju ke pelabuhan Bangkohuni Dan memang tadi sepanjang perjalanan kami menuju ke pelabuhan Merak ini Sudah sepi begitu dengan kondisi berbeda dari puncak arus mudi kemarin Tepatnya pada Sabtu Minggu Karena pada hari tersebut kami melihat adanya lonjakan jumlah volume kendaraan Yang akan masuk ke dalam pelabuhan Merak ini Memang dari berbagai alasan dari kepadatan jumlah volume kendaraan ini Disebabkan oleh yang pertama adanya sejumlah pemudik yang belum memilih tiket Namun mereka tetap berangkat menuju ke pelabuhan Merak Dan adapun alasan berikutnya dari kepadatan jumlah volume kendaraan pada arus mudi kemarin Memang disebabkan terjadinya adanya buka tutup jalan Begitu dari exit tol Merak menuju ke pelabuhan Merak Dan pada buka tutup jalan ini memang dilakukan untuk menghindari adanya peningkatan volume kendaraan Yang terjadi di pelabuhan Merak ini Adapun Andi Kumala dan juga pemirsa memang penyebab lain dari kepadatan jumlah volume kendaraan di pelabuhan Merak Pada puncak arus mudi kemarin disebabkan karena masuknya para pemudik yang datang sebelum waktu yang ditentukan Karena memang dari pernyataan sejumlah pemudik mereka datang sebelum waktu ditentukan ini Karena untuk menghindari adanya lonjakan jumlah pemudik pada puncak arus mudik nanti Dan ada pun alasan lain kami sempat temukan pada puncak arus mudi kemarin Dari kendaraan roda berat begitu kendaraan truk dengan bermuatan berat Mereka masih belum mengetahui informasi bahwa mereka tidak lagi dapat melewati arus di jalan exit tol Merak ini Karena memang dari keputusan bersama pihak SDP dan juga tim pengaman begitu hingga tanggal 16 April nanti Mereka sudah tidak lagi dapat melewati ruas tol begitu Karena untuk menghindari adanya lonjakan jumlah volume kendaraan yang akan menuju ke pelabuhan Merak ini Dan terkait ketersediaan tiket yang terdapat di pelabuhan Merak ini memang dari pihak SDP telah mengkonfirmasi bahwasannya hingga tanggal 15 April nanti Jumlah tiket ini telah habis dan Anda dapat membeli tiket tersebut untuk setelah tanggal 15 April Namun untuk kendaraan roda 2 ini masih tersedia sekitar 30% tiket yang dapat diakses di aplikasi Frisie Dan Andi Kumala dan juga pemirsa hingga siang hari ini memang kami melihat sejumlah kendaraan Khususnya kendaraan pribadi roda 4 ini masih berdatangan begitu di pelabuhan Merak Namun masih dapat dikatakan cukup ramai lancar Begitu Andi Baik terima kasih Agam Rizky mengabarkan langsung dari pelabuhan Merak Banten Selanjutnya kita akan melihat bagaimana situasi di gerbang Tol Cikatama Di sana sudah ada Ikra Anggana Selamat pagi Ikra bagaimana situasi pagi ini di gerbang Tol Cikatama Baik selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa untuk situasi terkini di gerbang Tol Cikampek Utama Memang terpantau cukup lengkang dibandingkan dengan hari-hari kemarin Ini jika kami melihat para pengendara atau pemudik ini bisa memacu kendaraannya sekitar 80 hingga 100 km per jam Mengenai penumpukan yang biasanya terjadi di gerbang Tol Cikampek Utama dari tadi pagi hingga saat ini Kami masih belum melihat adanya penumpukan yang signifikan Bahkan jika di hari kemarin ini penumpukan bisa terjadi sekitar 200 meter dari gerbang Tol Cikampek Utama Hari ini mungkin bisa dibilang hanya sekitar 50 meter atau situasi penumpukan tidak nampak signifikan Ataupun hanya antrian dalam batas normal Memang sampai saat ini pasca kejadian kecelakaan yang terjadi di km 58 Pihak kepolisian sudah tidak lagi memperlakukan kontraflow Jadi jika dilihat dari situasi yang ada di depan gerbang Tol Cikampek Utama Di depan Kator Jasa Marga sendiri Ini jalanan dari km 70 menuju Jakarta km 66 ini kosong Dimana arus dari Bandung di km 66 menuju ke Jakarta ini sudah dapat kembali normal Dan sudah terjadi dua arah Dan memang sampai saat ini data yang kami terima di pagi hari ini sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Ini ribuan kendaraan masih tercatat melintasi gerbang Tol Cikampek Utama Dimana kami melihat sekitar 13.000 lebih kendaraan ini melewati gerbang Tol Cikampek Utama Menuju ke Tol Trans Jawa yang berujung di Tol Kali Kangkung di Jalan Tol Batang, Semarang, Jawa Tengah Memang sampai saat ini untuk update-nya total dari H-7 sampai dengan H-1 di pagi hari ini Sudah jika kami akumulasikan, Andi Kumala dan juga pemirsa sudah terdapat 531.000 pengendara Melewati gerbang Tol Cikampek Utama yang terdiri dari di H-7 Ini sekitar ada 63.000 pengendara yang melewati gerbang Tol Cikampek Utama Dan puncaknya terjadi di H-4 Ada 123.028 pengendara yang melewati gerbang Tol Cikampek Utama Dan kemarin dari H-4 menuju H-3, H-2 ini terus mengalami penurunan Dimana di H-2 ini, maksud kami di H-3 ini sekitar 107.000 pengendara Di H-2 kemarin ini sudah keluar datanya sekitar 84 pengendara Baik pemudik, baik menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi Melintasi gerbang Tol Cikampek Utama Namun meskipun ada penurunan, kemarin ada statement dari Kakor Lantas Porli Irjen Pol A. An Suhanan yang menjelaskan bahwa Memang secara hari per hari ini penurunan Namun secara akumulatif jumlah pemudik tahun ini dirasa lebih meningkat Dibandingkan tahun sebelumnya Kepolisian juga mengapresiasi penanganan manajemen yang dilakukan oleh tim terkait Agar tidak terjadi kemacetan ataupun kepadatan Dalam selama arus mudik lebaran 2024 Untuk sementara demikian, Andi saya kembalikan ke Anda di studio Baik, terima kasih kerangganan informasi langsung dari gerbang Tol Cikatama Dan sebelumnya juga ada agam riski dari Pelabuhan Merak Banten Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan tetap jaga kondisi Anda Dipersembahkan oleh Brimu